Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku lagi bikin kue tradisional nih bun Satu resep hasilnya banyak, bikinnya mudah, bahannya sederhana Gimana mau tau cara aku bikinnya ya? Saksikan ya video ini sampai selesai Pertama kita buat unti kelapanya dulu ya bun Masukkan gula aren, daun pandan, garam, dan air Selanjutnya ini aku akan masak Nah disini aku menggunakan granit kukwer IL22A dari Idealife Ini kita masak sampai mendidih dan gulanya larut ya bun Nah kalau sudah mendidih seperti ini, kita angkat dulu sebentar Selanjutnya masukkan kelapa setengah tua, 300 gram atau 1 butir ya bun Masukkan juga air gula yang kita masak tadi Nah ini diaduk-aduk, dimasak sampai gulanya menyusut ya Nah kalau sudah kering seperti ini, matikan kompor, kita sisihkan dulu Lanjut kita buat kulitnya Siapkan wok kukwer, disini aku menggunakan wok kukwer IL28WK dari Idealife Menggunakan teknologi Jerman berkualitas tinggi dengan lapisan marmer dan tutup kaca yang bisa berdiri ya Selanjutnya masukkan tepung beras, gula pasir, garam, dan jus pandang Untuk mengaduknya disini aku menggunakan kitchen utensil WIS CL172B dari Idealife Panjangnya 27 cm, pelindungan baja tahan karat, tahan panas hingga 300 derajat celcius Gagangnya dari kayu dan ujungnya terbawa dari silikon berkualitas tinggi ya bun Ini terdapat dua warna pilihan ya, ada warna pink dan warna lilac Selanjutnya tambahkan santan 1300ml Untuk santannya ini aku dapatkan dari 1 butir kelapa tua yang ukurannya besar ya bun ya Nah kalau sudah tercampur rata ini aku masukkan sisa santannya Supaya warnanya lebih cantik aku tambahkan pewarna hijau Ini opsional kalau nggak mau ditambah juga nggak apa-apa ya Aduk-aduk sampai tercampur rata Nah kalau sudah rata ini kita masak sambil terus diaduk ya bun ya Sampai mengental, ini diaduk-aduk supaya bagian bawahnya nggak gosong Nah kalau sudah nggak ada tepung yang mentah matikan kompornya Kita sisikan dulu Setelah adonannya hangat kita akan bentuk Ini aku pakai sarung tangan yang diolesi sedikit minyak supaya nggak lengket Ambil adonannya dikira-kira aja Kemudian kita pipihkan dan diberi isian Supaya mudah ngambil isiannya pakai sendok takar ya bun Ini 1 sendok teh aja Kemudian kita bulat-bulatkan seperti ini Dan dirapikan Nah ini hasilnya lakukan sampai selesai ya Sekarang kita akan bungkus ya Ini kita bungkus pakai daun pisang Yang sebelumnya sudah dibakar sebentar di atas kompor Supaya nggak mudah sobek Lakukan semuanya sampai selesai ya bun Ini sudah selesai semua aku bungkus Satu resep menghasilkan 57-58 buah Tergantung dari besar kecilnya kita membungkus ya bun ya Kalau sudah ini kita akan kukus Sebelumnya airnya sudah kita panaskan Nah ini dikukus selama 15 menit Setelah 15 menit kuenya sudah matang Angkat dan biarkan dulu hingga hangat ya bun Nah ini dia kue utri pandan isi unti kelapanya sudah jadi Masya Allah ini enak banget bun Satu resep hasilnya banyak Bikinnya mudah dan rasanya dijamin enak Gimana bisa ya Semua peralatan yang aku gunakan dalam pembuatan kue ini Mulai dari granit cookware Semua jenis spatula Walk cookware Semuanya dari Idealife ya Jadi buat teman-teman yang mau samaan Link pembelian dan deskripsi produk Sudah aku tulis ya di kolam deskripsi Silahkan klik aja di bawah judul Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Selamat mencoba Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini